Hai sampai sini paham ya kita balik lagi sini ya berarti ini oke ada 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 CPU yang ordernya adalah 2 Gigahertz maka frekuensinya frekuensinya berapa dua titik 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 nol nol berarti apa ada 2 miliar aktiviti yang bisa dia lakukan tapi kalau dalam bicara waktu time maka ada berapa 2 nanosecond bukan 2 pak 0,5 ya 0,5 nanosecond jadi zat detak jantungnya komputer itu berapa sekarang anda hitung deh dalam satu menit detak jantungannya berapa kali nah itu frekuensi Hai dalam satu detik ada berapa ya tergantung ordernya ya Nah sekarang satu detik kebayang nggak Hai satu detik kebayang nggak kebayang yang satu detik tuh satu detik satu detik ya kan satu detik dalam satu detik satu kerjaan kebayang nggak nah intinya apa komputer itu cepat gitu lah ya komputer itu udah cepat kalau anda paham ini bagus kalau nggak paham intinya apa intinya komputer itu cepat udah gitu aja lah ya cepat dah ya paham ya oke gimana tadi nah oke tapi kalau multi-core gimana kalau multi-core core kalau tadi kita ngomongin apa satu-core ya satu core itu berarti gantian nah sebenarnya kalau mau detilnya lagi saya jelaskan nanti proses ini ya proses ya nanti kita sorry program ya program nanti ditetilkan dalam proses gitu ya nanti proses ini kita ditetilkan namanya namanya treat ya treat itu satu-satu activity yang paling sederhana lah nanti konsepnya adalah multi-treat ya ini saya coba jelaskan secara sederhana jadi kalau multi-core tuh apa multi-core tuh memang benar-benar beberapa treat dijalankan di beberapa multi-core bareng-bareng terut gitu bayang nggak jadi gampangnya ya yang satu di sini buat browser gitu ini gampangnya aja loh ya yang satu buat VLC gitu ya yang satu lagi buat word gitu gampangnya kayak gitu jadi gimana ada empat aplikasi berjalan di core yang berbeda gampangnya gitu tapi kalau enggak gampangnya detail lagi ya bisa dipahami yang ini pernah ada yang ngajarin kayak gini nggak ini mata kuliah awal harusnya ya ya sudah yang penting itu penjelasan dari apa distributed computing tapi yang versi yang kedua ya nanti ada beberapa PC ya ada berapa PC atau beberapa CPU jadi ada ada PC 1 gitu ya ada PC 2 gitu ya ada PC 3 nanti ini yang kita berikan kerjaan itu dua hal tentang distributed computing yang bisa saya jelaskan yang pertama adalah dalam satu CPU ada multi-core ada multi-treat yang kedua ini apa ada beberapa ada beberapa PC yang kita distributifkan untuk mengerjakan satu kerjaan yang kita pecahkan jadi beberapa PC bisa dipahami ini apa artinya distributed distribusi ya jadi yang harusnya dikerjakan dalam satu laptop dipecahkan dalam 10 laptop bisa dipahami bisa ya gampang ya Oke jadi kalau misalnya konsep yang pertama Anda punya katakanlah AI yang sekarang tuh AI berapa AI 9 ya ini kan ada beberapa corenya ya kalau kita mau lihat bisa lah nantinya jadi baratnya speednya dia punya cepat lah ya Oke jadi distributed computing itu apa intinya satu proses yang dipecah ke dalam beberapa PC nanti sebenarnya di bawah ada penjelasannya lagi tapi gambaran besarnya bisa dipahami ya distributed computing ya ada dua ya yang pertama yang ini yang kedua adalah yang seperti ini kita lanjut ya Nah si hadup ya si hadup itu menggunakan apa distributed computing nah nanti dari hadup berkembang menjadi spark dari spark berkembang menjadi pi pi spark jadi kemarin itu saya kasih Anda langsung di akhirnya ya naik kuda dulu jatuh dulu kepalanya gitu ya baru nanti saya jelasin teorinya Oke jadi penekanannya apa penekannya adalah big data big data big data butuh apa butuh big machine gitu ya butuh big machine maka disini salah satunya kita menggunakan apa konsep yang namanya distributed computing saya belum bicara tentang cloud computing ya nanti kita minta service di AWS atau di Microsoft Azure gitu ya tapi konsep dasarnya adalah seperti ini bisa dipahami sampai sini yang perlu anda pahami apa big data butuh big machine maka si apache hadup tahun berapa disini tahun 2000 mengenalkan sebenarnya distributed computing tuh dulu waktu jaman saya kuliah juga ada ya komputer paralel namanya ya komputer paralel itu seperti ini ya tapi disini distributed computing ya sebenarnya konsepnya agak sedikit beda lah ya siapa berarti pionirnya disini hadup ya tahun berapa tahun dari lanjut ya ini kayak selesai jam 2 ini oke kita lanjut mudah-mudahan bisa dipahami ya teorinya banyak ya tapi memang harus saya jelaskan oke ya duduk di belakang kemampuan ini adalah ekosistem perangkat lunak open source yang yang memanfaatkan yang memanfaatkan cluster server ya untuk memproses data dalam jumlah besar ya kita lanjut aja oke sekarang kita masuk disini ini sebenarnya enggak enggak terlalu kemana-mana ya setel point kita masuk disini ya the big data ekosistem and tooling has evolved at rapid pace since then ya the past five years have also seen introduction and adoption of many open source ya disini poinnya apa perkembangan dari library apa perkembangan dari library sekarang kita fokusnya pada apa pada library kalau kita bicara library maka kita bicara tentang katakanlah di sisi softwarenya kalau yang tadi kita bicara tentang hardware 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 nya gitu ya karena datanya banyak maka hardware nya harus besar maka software nya juga harus khusus karena datanya besar harusnya kita bikin cluster sendiri ya kita bikin kita cluster sendiri 5 PC kita cluster kemudian kita running disitu big data nya tapi sekarang tapi sekarang saya baru bikinnya baru satu satu PC gitu ya oke lanjut ya oke disini bicara tentang apa bicara tentang library nya ya software software nya ya library itu dibuat oleh java dibuat oleh skala dibuat oleh python gitu ya nanti orang tuh tinggal pakai aja ya kita bicara sedikit tentang library deh ya apa tadi namanya library library ini adalah aplikasi yang di yang sudah gitu ya dibuatkan oleh seseorang ya oleh seseorang ini bisa dibilang seseorang ya bisa seseorang bisa juga community ya bisa juga community ya bisa juga community ya community gitu ya jadi disini poinnya apa sudah dibuatkan nah nanti ya jadi library ini kita tinggal yang perlu dipahami dipahami cara menggunakannya cara menggunakannya cara menggunakannya jadi kita nggak perlu ngoding dari nol lagi gitu ya kita tinggal apa kita tinggal menggunakan library nya aja tinggal import import aja lah ya tinggal import import aja gitu ya nah jadi perkembangannya sudah sampai sini nih kita nggak perlu ngoding lagi dari nol gitu ya kita tinggal apa tadi tinggal menggunakan gitu ya gitu ya jadi nanti library nya dibikin siapa nanti ada API nya gitu ya API nya apa nanti kita tinggal paham cara menggunakannya sudah ya tadi kita sudah bicara tentang apa data yang besar kita sudah bicara tentang awal dari big data menggunakan apa tadi menggunakan hadup saya sudah bicara tentang apa tadi clustering gitu ya distributed ya tapi ibaratnya nanti di pragmatisnya kita tinggal pakai aja gitu ya oke kita lanjut ya ini sudah ya nah ini saya pikir perlu nggak ya saya jelaskan ya disini sebenarnya penekanannya adalah walaupun kita punya akses kepada alat-alat ini ya jadi walaupun kita sudah punya distributed computing gitu ya distributed computing gitu ya walaupun kita sudah punya library-library yang kita pakai gitu ya kita bisa menggunakan ini tapi pertanyaan selanjutnya adalah doing something useful with it ya manfaatnya lebih kepada manfaatnya jadi kita harus bicara tentang apa manfaatnya jadi nanti di sesi review jurnal kita akan bicara manfaat dari penggunaan tools yang kita gunakan ya apa namanya terhadap data yang kita miliki ya jadi disini dikatakan often doing something useful mean placing a skema over tabular data using a skill to answer a question like ya jadi disini dikatakan kadang-kadang ketika kita bicara sesuatu yang bermanfaat gitu ya skema ini apa skema skema ini bicara tentang bisa bicara tentang database gitu ya ini bicara tentang tabel gitu ya sebenarnya lebih kepada tabel ya kadang-kadang often doing something useful ya berarti kita membuat relational database katanya apa namanya relational data database ya menggunakan menggunakan ini apa terhadap apa terhadap data tertentu menggunakan apa menggunakan SQL pakai SQL aja sebenarnya udah bisa gitu ya untuk menjawab pertanyaan seperti ini apa artinya ini of the gazillion user apa itu gazillion ini ini ya dari terliunan pengguna ya oke kita pakai ini aja dari terliunan pengguna ya yang sampai pada ini online ya online how many over 25 ya ini ibaratnya ini cuma query aja lah ya katakanlah query di data gitu ya seperti ini kita query kemudian kita gunakan SQL ya kadang-kadang pakai SQL aja beres gitu ya maksudnya seperti itu ya kita lanjut aja ya oke disini poinnya adalah apa the field of how architect data storage and organized information ya sepertinya kita harus break dulu ya apa artinya disini sebentar oh ini dari tadi saya belum nambah lagi ya berapa menit saya tadi itu masih 12 menit ya oke coba kita selesai disini ya ya ini penekanannya adalah eh langkah dimana kita apa eh storage itu apa storage ya penyimpanan dan mengorganisasikan ya ini ini domainnya domain data warehouse lah ya seperti itu ya ya disini disampaikan coba kita lihat bahasanya ya bidang bagaimana merancang dan menyimpan data dan mengatur informasi untuk mempermudah pertanyaan di atas itu adalah sesuatu yang yang ada bidang sendiri lah ya tapi kita hindari ya dalam buku ini kita fokusnya gak disitu ya itu di atasnya lah kita di atas SQL nya oke ini penekannya sama ya sometime doing something useful take a little extra ya ya jadi disini kita bisa menggunakan SQL gitu ya nanti juga ada ya spark SQL nya juga ada ya disini intinya adalah ada hal-hal yang tidak bisa digunakan oleh SQL sederhana gitu ya kita butuh sesuatu yang lebih fleksibel kita butuh sesuatu yang lebih banyak fungsinya ya yang terkait tentang apa yang terkait tentang machine learning dan stuff intinya adalah kita butuh tools ya dimana SQL sederhana aja tidak bisa menyelesaikannya karena terkait dengan data yang sangat banyak gitu ya intinya itu aja ya ini maksudnya this is where data science come disitu kita data science masuk gitu ya jadi data science apa namanya di atas query SQL sederhana ya kalau saya bilang sederhana sebenarnya gak sederhana ya komplek ya query SQL itu komplek oke ya itu pengantar aja oke in this chapter we will start by introducing big data as concept ya jadi nanti kita bicara tentang big data secara konsep ya kemudian terakhir kita lihat ya apa namanya masalah-masalah yang kita handle ketika bicara tentang data yang besar ya kita akan bahas tentang apache spark ya kemudian kita akan bicara tentang distributed computing ya itu adalah kunci-kunci yang kita kita bahas gitu ya oke selanjut sedikit kemudian kita break sebentar oke our focus will be on pi spark kita akan bahas tentang apa pi spark ya jadi disini dikatakan pi spark adalah spark python api ya nanti nanti ada penjelasannya ya nanti kita bahas tentang spark ya kita akan bahas tentang tentang arsitekturnya oke ini saya skip aja sepertinya bisa atau kita lihat bahasanya lah fokus kita pada apa pada pi pi spark ya nanti kita bahas yang kita pakai spark versi berapa 3.03 ya oke ya ini teori yang harus saya sampaikan ini saya skip aja nanti anda baca lagi udah selesai ya udah selesai part 1 oke ya oke kita kuliah sampai jam berapa ini setel 1 saya break dulu 5 menit ya setel 1 oke